Pemirsa gelaran event Gerak Jalan Tanggul di Jember Tradisional 2022 sukses terselenggara. Lebih dari 20 ribu peserta dari Jember dan luar kota turut berpartisipasi dalam event tahunan kali ini. Sejumlah momen tak terlupakan berhasil diimpun oleh tim redaksi kami. Namun sayang pemirsa informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam tajam berita Jember hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jumber1tv.id. Saya Pio Mediana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas keberusahaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam. Satu TV Jember bagaimana merupakan lokasi garis finis gelaran Tajemtra 2022. Dan tampak seperti yang di belakang saya, anime masyarakat sangat berantusias dalam menyaksikan gelaran kali ini dan menonton para peserta yang sudah menempuh perjalanan dari kecamatan Tanggul mulai siang hari tadi. Dan gelaran Tajemtra 2022 kali ini merupakan gelaran perdana di bawah kepemimpinan Bupati Jember Hedgesi Selamatong. Dan beliau pun juga terus melembur menjadi peserta Tajemtra kali ini. Bagaimana kemeriahan malam sumara Tajemtra 2022? Berikut kami beri liputan selengkapnya. Giat Tajemtra atau Tanggul Jember Tradisional adalah giat rutin tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Setelah dua tahun tak digelar akibat pandemi COVID-19, pelaksanaan pada tahun 2022 ini dapat digelar kembali dengan total peserta yang mengikuti mencapai 20 ribu orang. Dengan menempuh jarak sekitar 30 km dari kecamatan Tanggul, para peserta gerak jalan Tanggul Jember Tradisional mulai tiba di garis finis tepatnya di alun-alun Jember pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tampak ribuan masyarakat Jember memadati area rute perjalanan Giat Tajemtra ini sejak sore hari. Bupati Jember Hedgesi Selamatong beserta rombongan pun tiba di garis finis selama kurang lebih menempuh perjalanan selama 8 jam dari alun-alun Tanggul. Dalam gelaran tahun ini nampak antusias warga untuk berpartisipasi. Banyak hal unik yang dikenakan oleh para peserta. Salah satunya yang menarik perhatian adalah peserta dari kalangan usia lanjut, yaitu Ibu Sumyati asal kecamatan Sumber Sari. Di usianya yang sudah mencapai 69 tahun tak melunturkan semangatnya untuk turut berpartisipasi. Selain itu, berbagai kostum unik juga dikenakan oleh peserta guna menambah kemeriahan event tahunan kali ini. Tak hanya dari Kabupaten Jember dan sekitarnya, warga dari luar Kabupaten Jember pun turut berpartisipasi seperti dari Bali dan Jawa Barat. Diharapkan event besar seperti ini bisa menjadi berkah bagi masyarakat Jember. Guna bisa terus menggerakkan roda perekonomian. Ya itu tadi pemirsa, semaraknya gelaran Tajem Kera 2022 kali ini. Dan Bupati Jember beserta rombongan hadir atau tiba di garis winis tepat pada pukul 21 lewat 15 menit lalu. Dan selain tentunya sebagai acara rutin yang digelar oleh Kabupaten Jember, acara ini juga sebagai momentum bersilaturahmi dan ajang olahraga bagi masyarakat. Tentunya misi yang diemban oleh Kabupaten Jember sendiri adalah untuk membangkitkan perekonomian utamanya pasca pandemi COVID-19. Kalau biasanya gelaran Tajem Kera diselenggarakan pada bulan Agustus, namun spesial pada tahun kali ini Tajem Kera diselenggarakan tepat pada bulan Desember 2022 bersamaan dengan persiapan gelaran hari jadi Kabupaten Jember yang ke-94. Diharapkan melalui momentum atau event-event besar yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Jember bisa menjadi pengemas kekuatan ekonomi lokal kita. Demikian liputan kami dari alun-alun Jember. Saya Piaw Mediana dan Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan.